Aksi Sopir Fortuner Seruduk Polisi, Tak Terima Ditegur Langgar Lalu Lintas Sebuah video aksi Sopir Fortuner di lalu lintas kembali terjadi di Jakarta. Kali ini, aksi Sopir Fortuner nekat tabrak polisi yang mengadang karena pengendara melanggar lalu lintas. Peristiwa itu dialami seorang polisi lalu lintas bernama Aib Tutorus Marasi Parapat. Aib Tutorus diseruduk mobil Fortuner yang dihadangnya karena melanggar lalu lintas di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat. Diketahui mobil Fortuner yang menyeruduk Aib Tutorus Marasi Parapat itu berpelat B12MGM. Kejadian itu lantas viral di media sosial dan ramai jadi bahan perbincangan publik. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram Jakarta Barat 24 jam, tampak polisi lalu lintas sedang berada di depan mobil tersebut untuk mengadang. Kendati sudah dihalangi, pengendara mobil justru terus berusaha untuk melintas. Bahkan, bodi mobilnya sedikit menyenggol petugas di tengah kepadatan lalu lintas. Tak lama kemudian, petugas dari dishub dan polisi lain menghampiri. Terlihat salah satu polisi berbicara kepada pengendara mobil tersebut melalui jendela mobil. Peristiwa ini dibenarkan oleh kasat lantas Polres Jakarta Barat Kompol Maulana Karepesina. Maulana menyebutkan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pengendara Fortuner yang belum diketahui identitasnya itu menggunakan jalur tambahan di ruas jalan menuju tol Rawa Buaya. Sopir Fortuner itu dianggap melanggar lalu lintas. Sebab, ruas jalan tersebut selama ini hanya terpakai dua jalur untuk kendaraan yang menuju arah Rawa Buaya. Meski telah ditegur, Sopir Fortuner itu bersikukuh melajukan kendaraannya dan hendak menabrak polisi yang menghadangnya. Atas peristiwa tersebut, Maulana memastikan bahwa anggota polisi yang berada di lokasi tidak mengalami luka di tubuhnya. Terima kasih.